Satgas Anti-Mafia Tanah bekerja sama dengan Polda Jatim menangkap 5 orang pelaku Mafia Tanah yang ada di wilayah Banyuwangi dan Pamekasan, modus para pelaku yakni mengajukan permohonan pemisahan sertifikat dengan memalsukan surat kuasa dari ahli waris. Petugas menangkap 5 orang pelaku Mafia Tanah yang merugikan negara dan korban ahli waris. Modus para pelaku Mafia Tanah yakni mengajukan permohonan pemisahan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional, namun pelaku memalsukan surat kuasa. Dan tanda tangan dari ahli waris yang menjadi korban para Mafia tersebut, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa akan mengambil tindakan tegas kepada seluruh oknum petugas BPN yang terbukti turut serta dalam Mafia Tanah ini, akibat ulah para Mafia Tanah ini, negara dirugikan sebesar 17 miliar rupiah dari 29 sertifikat SHR yang telah diterbitkan. Akibat praktik Mafia Tanah, jadi mereka ini singkat kata memalsukan dokumen.